Saya kira 100 tahun kemudian kita belajar dari bagaimana para leluhur kita membangun sesuatu. Dan saya katakan, kalau kita ingin cepat berubah, kalau kita ingin maju, jangan hanya berpikir dan bekerja biasa saja, tapi harus berpikir luar biasa dan prestasinya juga harus luar biasa. Mari kita dengar apa yang selama ini kita sedang upayakan, salah satunya lewat keramik Biennale. Biennale ini yang pertama tentunya hal yang membuat kita bangga adalah kita punya identitas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!